Jadi Projo biar menjemput takdir sejarahnya sendiri Oke, tapi kalau uangnya dari judi online Pasti enggak dong Orang kita ini, gini Saya aja sebagai Menko Info paling agresif Sampai dapat penghargaan Sampai dapat penghargaan Bukan Terus juga Iya Pak, kamu dapat penghargaan Sampai semua diapresiasi lah Projo sendiri sudah bersikap Bahkan kita ngeluarin maklumat Projo anti judi online Kurang apa coba Sekarang bisa saya bertanya Balik lagi deh Ya partai-partai harus ngomong dong Yo anti judi online Wih, mantangin partai-partai Iya dong, kalau kita mau ini baik Semua partai deklar dong Pak Kapori udah mengatakan Nah, Pak Kapori udah tegas Kalau saya terlibat Terlibat, berima uang Saya siap mengundur Artinya saya bersikap Begitu Bapak juga berani ngomong gitu Berani dong Kalau Bapak terlibat Terlibat Ya saya mengundurkan diri jadi Menteri Penjara Ya enggak? Bapak terlibat Dosen dari UGM yang mengatakan Soal bisnis Kalau bisnis ilegal Itu cenderung di backing-i oleh Aparat hukum Yang punya hukum Ya gitu ya Pasti aparat hukum Ya, kalau dia bicara mengenai soal Mohon maaf ya Tentara dan polisi Tentara biasanya membacking-i Yang legal Karena kan dia pegang hukum nih Ilegal Itu penelitian dosen UGM Itu satu Yang kedua Kita jangan pura-pura kaget Yang namanya kegiatan-kegiatan Ilegal itu Dan terbuka bagi masyarakat Sifatnya masif Enggak mungkin enggak ada backing-nya Itu sudah pasti One thing for sure Sudah pasti ada backing-nya Karena kalau dia tidak ada backing-nya Maka Suatu kegiatan yang masif seperti itu Mudah sekali Ditelusuri dan kemudian dihentikan Nah kalau kita lihat lagi ya News Ini soal political will saja Ada enggak Keinginan atau political will Untuk memberantas perjudian ini Terutama judul judi online Nah kalau tidak ada political will Susah Kalau kita bicara mengenai Misalnya upaya Penegak hukum Untuk menghapus judi online ini Sederhana Apakah Bandar-bandar besar ini Tidak di-backup oleh kekuasaan Kalau yang membackupnya adalah Kekuasaan puncak Yang enggak ada gunanya Makanya Kita harus lihat Ditanyakan kepada Prabowo Subianto Sebagai presiden Apakah Pak Prabowo Itu ada Keterkaitan dengan judi online Atau tidak Misalnya katakanlah Judul ini ternyata Salah satu backing dia Selama Pilpres Fundraising Berat memang Kalau tidak Maka ke bawah lagi Kapolri Ditanyakan kepada Kapolri Apakah dia Membackingi Judi online atau tidak Apakah dia clear Dari judi online Kalau dia clear Paling tidak ada Dua pejabat Yang bisa diandalkan Untuk memberantas judul Baru ke bawah lagi Kabar es krim Ke bawah lagi Direktur Jadi sobat-sobat sekalian Kalau kita melihat Hal-hal seperti ini Sebenarnya kan Lebih pada Apakah ada Political will Atau tidak Kalau ada political will Mudah sekali Menghapuskan Kegiatan semacam Judi online tersebut Ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi Kita di channel yang keren ini Keren Jadas Ya Iseng-iseng ya Saya mau ambil soal Budi Guru Bapak Budi ya Bapak Budi Ari Zetiadi Calon ketua umum Projo Partai Projo Kowi Tetapi Tetapi diduga terlibat Dengan jaringan Judi online Paling tidak Pegawai Kementeriannya Itu yang Kemudian Terlibat Dalam hal seperti itu Budi Ari pula yang Mengatakan Kalau calon yang Di endorse Jokowi Kalah Nanti bisa masuk penjara Katanya begitu Kita tidak tahu Dalam konteks apa Dia ngomong begitu Tapi ini menarik ya Budi Ari Diduga akan seret Anggota DPR RI Dan wakil menteri Diduga terkait Lima bandar judi Daring Diduganya dua kali ya Jadi Gempar Budi Ari akan seret Anggota DPR RI Terkait lima bandar judol Seret aja bro ya Jadi kalau memang Mau diseret Seret aja ya Coba kita baca Dari Porosjakarta.com Mantan Menteri Komunikasi Dan Informatika Menkominfo Budi Ari Stiyadi Berkali-kali Mengeluarkan Pernyataan tegas Terkait pengendali judi Dari oleh Lima bandar Lima bandar Dari lima perusahaan Yang diizinkan Tercatat pengurus PT PSJ Ada Seorang Staf ahli Dan anak Wakil menteri Di kabinet Prabowo Pernyataan ini Berkaitan dengan Kasus yang mencuat Dari putusan Pengelian Negeri Jakarta Utara Pada 2019 Yang meloloskan PT Gateway Gunaslaras Sebagai pengelola Permainan Taruhan Budi Ari mengungkapkan Bahwa terdapat Lima bandar besar Yang mengendalikan Judi online Di tanah air Ada diduga Terkait perusahaan Yang diloloskan Melalui putusan PN Jakarta Utara Tersebut Kelima perusahaan Yang mendapatkan Nomor induk berusaha NIB dan Klasifikasi Bakulapangan Usaha Indonesia KBLI adalah PT Gateway Gunaslaras PT Patron Aptika Utama PT Value Cipta Gemilang PT Proteksi Dunia Emas PT Protokol Sasana Janawi Kemudian Dalam sebuah Diskusi yang Videonya menjadi Viral di media Sosial Budi Ari menjelaskan Bahwa judi Daring di Indonesia Telah diketahui Luas oleh Masyarakat Saat ditanya Oleh pembawa acara Apakah keberadaan Para bandar ini Benar adanya Budi Ari menjawab Semua sudah tahu Ia juga menyebut Bahwa hanya Lima orang yang Mengendalikan seluruh Operasi judi online Di Indonesia Di Indonesia ini Cuma lima orang Semua orang tahu Saya sudah bilang Berhentilah Kasihan rakyatnya Ujar Budi Lo 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 Ketika ditanya Mengapa Kelima orang tersebut Belum ditindak Budi Ari menjelaskan Bahwa tugas Penegakan hukum Berada di luar Kewenangan Kementerian Kominfo Kan dia Bisa laporkan Itu tanyakan Kepada penegak hukum Kami hanya bertugas Mencegah Bukan menegakkan Hukum Tegasnya Why? Sekeliru Sementara itu Akhir pekan lalu Kapolri Generalistio Sigit Prabowo Memerintahkan Korps Bayangkara Untuk mengusut Tuntas keberadaan Empat bandar besar Yang telah Terdeteksi Jadi sobat era sekalian Ini logika yang Suntuloyo dan aneh Ya kan Fungsi penegakan hukum Bukan mereka lah Kenapa harus dikaitkan Dengan fungsi penegakan hukum Kalau dia Misalnya ya Sobat era sekalian Kalau orang tersebut Misalnya Melakukan Sebuah kegiatan Ilegal Maka ada kewajiban warga negara Apalagi Kejahatan Maka ada kewajiban warga negara Untuk mengadukannya Kepada penegak hukum Nah apalagi ini Institusi negara Kan gampang Lalu Ada Kewenangan disitu Apa kewenangannya? Kewenangan yang terkait Dengan Misalnya Situs Jadi situs itu bisa Diblokir oleh Kementerian Kominfo Kan selesai Kalau memang katanya Cuma lima orang saja Ini agak aneh Logikanya ya Jadi tugas penegakan hukum Memang bukan Kominfo Tapi kan Kominfo Waktu itu ya Bisa Menutup situsnya Yang diduga Untuk perjudian Lalu Tindakan itulah Yang kemudian Dilaporkan Ke polisi Karena terkait dengan Kejahatan Kan begitu Kalau yang bersangkutan Tidak suka dengan Kominfo Silahkan Ajukan Gugatan PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara Karena Ini tidak bisa Dibawa ke Gugatan Perdata Karena ini adalah Kebijakan Pemerintah Begitu dong Cara bernegara Tiba-tiba Menghindar Dari kewajiban Seorang warga negara saja Tidak boleh Menghindar Dari kewajiban Untuk Melaporkan Kalau terjadi Sebuah kejahatan Termasuk adanya Misalnya Judi online Seperti ini Yang pastinya Reguler Ini kan bukan Kejahatan satu kali Kalau kejahatan satu kali Itu adalah Orang merampok Jeger Lari Kalaupun kita Mau mengadukannya Ya gak jelas Siapa yang mau diadukan Tapi kalau ini Reguler Seperti ini Katanya sudah tahu Siapa Bandarnya Ya Ya ini kan mestinya Lebih mudah lagi Untuk mengadukannya Karena Fakta dan bukti-buktinya Itu Lebih Bisa Didapatkan Ya kan Tidak suddenly Dia kabur Begitu saja Jadi sangat aneh Menurut saya Sobat era sekalian Kalau kemudian Beralasan Bukan kewenangan dia Ini menurut saya Alasan yang Dibuat-buat Dalam konteks ini Masa Alasannya cuma Begitu doang Begitu Sobat era sekalian Jadi Kalau saya lihat Seperti yang saya katakan Juga di Acara I-News Ini soal Political will Saja Ada gak Keinginan Atau political will Untuk memberantas Perjudian ini Terutama judul Judi online Nah kalau Tidak ada Political will Susah Ya Kalau kita bicara Mengenai misalnya Upaya Penegak hukum Untuk menghapus Judi online Sederhana Apakah Bandar-bandar Besar ini Tidak di Backup oleh Kekuasaan Kalau yang Membackupnya Adalah Kekuasaan Puncak Ya gak ada Gunanya Makanya Kita harus lihat Ditanyakan kepada Prabowo Subianto Sebagai presiden Apakah Pak Prabowo Itu ada Keterkaitan dengan Judi online Atau tidak Misalnya Katakanlah Judul ini Ternyata Salah satu Backing dia Selama Pilpres Fundraising Berat Memang Kalau tidak Maka kebawah lagi Kapolri Ditanyakan kepada Kapolri Apakah dia Membackingi Judi online Atau tidak Apakah dia Clear dari Judi online Kalau dia Clear Paling tidak Ada dua Pejabat Yang bisa diandalkan Untuk memberantas Judul Baru kebawah lagi Kabar es krim Misalnya Kebawah lagi Direktur Jadi Sobat dan sekalian Kalau kita melihat Hal-hal seperti ini Sebenarnya Lebih pada Apakah ada Political Will Atau tidak Kalau ada Political Will Mudah sekali Menghapuskan Kegiatan semacam Judi online Tersebut Tapi kalau tidak Punya Political Will Agak Susah Memang It is It is about Political Will Dan apakah ada Pembackingan Dari Atasan Itu soalnya Kalau tidak ada Political Will Di backup Di backing Oleh atasan Beratlah Tolong Spill Namanya Bang Refli Saya pun Tidak tahu Namanya Siapa Karena yang jelas Lima Katanya Lima itu Siapa Zah Juga Enggak Ngerti Kemudian Bung Erha Update Kasus Tom Dong Kasusnya Kan Lagi Pra-peradilan Sekarang Nanti Kita Lihatlah Beberapa Update Kita Ada juga Beberapa Update Buktikan Pak Budi Ari Itu Baru Benar Bung Refli Pilih Siapa Di DKI Masih Belum Saya Putuskan Kemarin Nonton Budi Ari Di Close The Door Luar Biasa Gak Ada Malu Malunya Lihat Wajahnya Terutama Gigi Sama Seperti Fufu Fafa Itu Indikasi Pecandu Narkoboy Makanya Blunder Konslet Pola Pikirnya I don't know Exactly Saya Gak Tahu Karimun Nyimak Bank THL atau TW Bank Refli Ini Saya Gak Ngerti THL Siapa Kalau TW Kita Tahu Tapi THL Siapa Saya Gak Ngerti Padang Hadir Bank Refli Prabowo Macan Omon Kalau Komitmen Sikat Mr. T Sudah Selesai Jangan Berantas Daun Doang Akar Enggak Harus Ditegakkan Kepada Siapapun Baik Pejabat Rakyat Maupun Aparat Saudi Hadir Kapan Indonesia Bisa Bebas Dari Korupsi Biar Indonesia Maju Seperti Negara Tetangga Ya Kalau Presidennya Tidak Tidak Ada Kasus Kasus Yang Bisa Membelenggunya Kan Begitu Atau Misalnya Katakanlah Cukong Cukong Atau Bandar Bandar Pemilunya Yang Terkait Kalau Terkait Susah Sekarang Yang Banyak Ditangkap Pemain Judol Bang Tapi Bandar Besarnya Gak Ditangkap Situs Judol Juga Masih Banyak Yang Belum Diblokir Hancur Sudah Indonesia Ini Judol Sudah Jadi Penghasilan Pejabat Judol Itu Aktivitas Menyimpang Sama Seperti Pemakai Pecandu Narkoboy Mana Ada Bansos Untuk Pelaku Kejahatan Kalau Kepalanya Udah Dicekal Anggota Badan Sampai Ekornya Akan Keluar Dengan Sendirinya Dari Lubang Persembunyian Ini Masalahnya Gak Akan Berani Nyekalnya Apakah Tidak Saya Berharap Dia Tidak Tersandra Tapi Kalau Tersandra Sudah Tidak Ada Harapan Maka Satu Bidang Tidak Ada Harapan Pada Masa Pemerintahan Prabowo Yaitu Pemberatasan Judol Nanti Kita Lihat Lagi Dimana Lagi Dia Tersandra Apakah Dia Illegal Mining Misalnya Pertamaan Illegal Dia Tersandra Kalau Tersandra Juga Tidak Ada Harapan Bagi Indonesia Makanya Cari Pemimpin Yang Tidak Punya Facet Interest Pemimpin Yang Tidak Punya Lini Bisnis Tapi Kalau Tidak Punya Lini Bisnis Tidak Bisa Juga Jadi Pemimpin Anies Baswedan Susah Jadi Pemimpin Tak Ada PT Begitu Sobat Dara Sekalian Mudah Bermanfaat Kita Main Tipis Tipis Saja Nanti Kita Akan Perkaya Lagi Informasi Informasi Yang Terkait Judi Online Yang Penting Jangan Dilupakan Dululah Ada Banyak Masalah Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Judi Online Ya Kan Tidak Boleh Kita Lupakan Soal Judi Online Soal Apalagi Tidak Boleh Kita Lupakan Soal Fufufafa Soal Apalagi Yang Tidak Bisa Kita Lupakan Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Soal Zarub Rikar Soal Tom Lembong Tapi Tom Lembong Maksudnya Dalam Aras Untuk Membela Kalau Dia Memang Tidak Salah Dan Lain Sebagainya Mudah Mudahan Negara Kita Tetap Menjadi Negara Yang Ada Orang Yang Menyerukan Pada Kebaikan Dan Kebenaran Sehingga Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Akan Kita Dapatkan Karena Kalau Tidak Ada Lagi Yang Menyeru Pada Kebaikan Maka Daerah Atau Tempat Tersebut Sudah Tidak Akan Lagi Diberikan Pertolongan Oleh Yang Maha Kuasa Konon Begitu Katanya Itu saja Sobat Dari Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Tadas Tidak